Intro Senin 13 November 2023, program mahasiswa wira usaha atau PMU UNJ mengadakan acara pameran hasil produk peserta yang bertajuk PMU Expo 2023. Acara ini berlangsung pada kukul 9 pagi hingga 5 sore waktu Indonesia Barat yang berlokasi di Teater Terbuka UNJ. Pameran ini diisi oleh boot-boot peserta PMU UNJ yang telah lolok seleksi di 50 besar. Dengan demikian produk-produk tersebut mendapatkan dana hibah dari Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNJ. Acara ini kan sudah berlangsung dalam beberapa tahun ini. Jadi ini adalah pelanjutan dari tanggung sebelumnya. Dan tidak akan mendapatkan. Saya kira tahun ini pun acaranya sangat semarak ya. Sekarang ada 50 teman yang diberikan boot-boot. Dan nanti akan terpilih. Tenan-tenan yang terbaik akan diberikan dana lebih lagi dibandingkan dengan dana yang disediakan sekarang. PMU Expo yang bertema Building and Sustainable Future Innovating for the Sustainable Development Goals Third Entrepreneurship diselenggarakan dengan tujuan membentuk pemahaman kepada mahasiswa untuk menciptakan produk yang tidak hanya berfokus pada profit pribadi. Melainkan juga memperhatikan dampak sosial di lingkungan berbasis keselarasan dengan 17 tujuan global. Untuk hal apa saja yang saya lakukan dan kami lakukan ya, itu pastinya dari awal melalui seleksi yang panjang gitu ya. Dari mulai pembuatan proposal, pitching dan sebagainya sampai akhirnya kita terpilih menjadi top 50 ini. Tips dan triknya yang pasti kalian yang tertarik untuk berwirausaha itu coba kalian kembangin lagi gimana sih caranya ide-ide yang ada di kepala kalian itu supaya bisa terwujud. Misalnya kalian buat kerangkanya, buat proposalnya terlebih dahulu kemudian kalian coba ikut untuk program wirausahanya sendiri seperti itu. Yang pasti untuk pengembangan produk pengen ya pastinya gimana sih kita berjualan, berwirausaha supaya lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Mungkin dari PMU Expo sendiri ini kita bakal adain monitoring dan evaluasi ke depannya seperti apa dan bagaimana rencana-rencana ke depannya gitu. Acara ini dibuka secara resmi oleh Prof. Dr. Sarkadi MSI, selaku wakil rektor tiga bidang kemahasiswaan dan alumni UNJ. Kemudian acara ini dilanjutkan dengan eksklusif pitching dari 10 tim yang terpilih. Kesan-kesannya seru sih kak, kesan-kesannya seru dan bisa melatih ini ya kayak jiwa kewirausahaan dari mahasiswa yang jualannya juga. Terus kita juga jadi tahu ada banyak banget kayak makanan yang belum aku tahu terus ternyata bisiknya ada nih gitu dijual. Dengan adanya acara ini diharapkan peserta mampu memahami pengembangan kewirausahaan serta meningkatkan jiwa kreativitas dalam berwirausaha. Sehingga dapat bersaing bukan hanya di lingkup kampus, melainkan di dunia luar. Saya Erin Elfrida Menrova dan segenap kru yang bertugas, Sigma TV melaporkan.